Hai semuanya, selamat pagi dan halo untuk anda dimanapun anda berada, selamat datang dalam James No. Season 2, kali ini hadir dengan vlog yang makin inspiratif, yang makin informatif, yang makin edukatif dan menambah ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Hei, barengan sama saya lagi James Cohen Smith Oschel di James No. Season 2, masih dalam rangkaian James First Session di episode-nya ke-5 pada hari ini, tepat di tanggal 5 bulan Mei tahun 2016 di hari Kamis. Pas banget ya, pas lagi libur panjang. Oh iya, hari ini buat yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1436 Hijriah. Dan buat yang Kristen, hari ini selamat merayakan kenaikan dari Jesus Christ. Semoga, semoga selalu dalam pelindungan Jesus Christ dan selalu berada dalam berkat Tuhan untuk kalian semua yang meragama Christian yang hari ini merayakan kenaikan Jesus Christ pada tanggal 5 Mei tahun 2016 ini. Jadi, bersamaan ya, yang Muslim merayakan Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1436 Hijriah. Dan yang Christian merayakan kenaikan Jesus Christ. Dan saya doakan semoga Muslim dan Christian dapat hidup dengan akur, tenang, damai, dan rukun, dimanapun berada. Nah, pada pagi hari ini James Christ Session akan mengulas satu topik yang tidak ada kaitannya dengan hari libur panjang ataupun dua hari besar keadaan tadi. Kali ini James Christ Session mau ngajak kalian semua ngobrol tentang selain daripada bahasa Inggris, bahasa asing apa sih yang tertarik banget untuk kalian pelajari. Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini atau ditulis komentarnya melalui mention Twitter di at James Cohen News. Insya Allah saya baca komennya dan 12 komentar terbaik akun Twitternya akan saya follow. Dan untuk di komen YouTube, komentar yang menarik, yang positif, komentar menarik dan positif, 4 channel YouTube-nya bakal saya subscribe. Dan kalau ada video yang inspiratif, yang positif, yang kreatif, yang edukatif, informatif, membawa ilmu pengetahuan, dan juga hasil karya sendiri yang positif, bukan hasil plagiarisme atau way upload video orang lain, tentunya akan saya like. Nah, pada pagi hari ini, bahasa asing apa sih selain bahasa Inggris yang tertarik kalian pelajari gitu. Tulis aja kok komentarnya di kolom komentar di bawah. Komentarnya bebas, apa aja asalkan yang positif ya. Sebutin bahasa asing apa yang kalian pengen pelajari, kemudian alasannya apa gitu. Mau yang ringkas kek, mau yang detail, mau yang logis, mau yang masuk akal, mau yang gak masuk akal, mau yang ngayal, asalkan positif. Mau itu ditulis di YouTube atau di Twitter, mention Twitter di at James Cohen News, boleh. Misalkan begini, pengen bisa bahasa Korea karena pengen ketemu artis K-pop, misalkan pengen pacaran sama artis-artis K-pop gitu. Ya, boleh lah. Boleh kayak gitu ya. Atau pengen bisa bahasa Rusia supaya bisa ketemu sama Vladimir Putin, boleh ya kayak gitu. Tulis aja bahasa asing apa, kemudian alasan-alasannya apa, yang jelas, yang padat, yang mudah dimengerti, yang masuk akal kek, mau yang gak masuk akal, asalkan mudah dipahami dan positif. Silahkan, feel free untuk ditulis di kolom komentar di bawah video ini atau di at James Cohen News di Twitter. Oke? Kalau kamu panya aku sih bahasa asing selain bahasa Inggris yang aku pengen pelajari, Jadi, jujur aja aku pengen belajar bahasa-bahasa asing yang dekat dengan bahasa Inggris, yaitu Bahasa Inggris itu kan masuk ke dalam keluarga bahasa Jermanik ya. Dan jelas yang di dalam keluarga Jermanik itu, Bahasa Inggris itu dekat dengan bahasa Jerman, Belanda, Norwegia, Denmark, dan juga bahasa Sweden. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Islandia itu sebenarnya dekat dengan bahasa Inggris, Cuman memang agak sulit untuk di, ya punya kesulitan tersendiri untuk dipelajari gitu. Karena begini ya, bahasa Inggris dengan bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Denmark, Norwegia, Sweden, dan juga bahasa Luxembourg, satu lagi. Dan juga bahasa Islandia itu satu keluarga Jermanik ya. Dan memang mereka semua dekat. Dan alasan aku sama-sama lagi bahasa yang dekat dengan bahasa Inggris itu berasal dari keluarga Italik ya. Seperti bahasa Perancis, Italia, Spanyol, dan bahasa Portugal. Nah, alasan aku pengen belajar bahasa asing sebanyak itu ya, Apa ya, supaya, Pertama memang itu lebih mudah ya, untuk English speakers ya. Dan itu juga termasuk bahasa yang dekat dengan bahasa Inggris. Dan itu juga cukup membantu kalau seandainya aku ketemu dengan orang-orang di negara-negara yang tadi aku sebut ya. Oh, misalkan ya, misalkan di Jerman, di Austria, di Norwegia, Denmark, Sweden, Islandia, Luxembourg, Portugal, Spanyol, Italia, Perancis, dan Belanda yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, bisa cukup membantu gitu. Di samping memang ada beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang menyerap dari bahasa-bahasa yang dekat dengan bahasa Inggris yang telah saya sebutkan tadi. Dan juga, karena pada dasarnya aku itu orangnya cadel, Nggak bisa ngomong R dengan baik seperti kebanyakan orang di Indonesia, Bahasa-bahasa tadi memang cenderung sangat menguntungkan bagi orang-orang yang cadel. Bagi orang-orang yang cadel. Apalagi yang Jermanik tadi. Yang saya ingin daripada bahasa Inggris ya, itu bahasa Jerman, Belanda, Norwegia, Sweden, Denmark, bahasa Luxembourg, dan juga bahasa Islandia. Memang pengucapan R-nya itu tidak jelas. Pengucapan R-nya itu tidak jelas. Dan itu jelas sangat menguntungkan bagi orang yang cadel. Dan selain daripada itu, bahasa Perancis pun juga menguntungkan banget untuk orang yang cadel. Karena R-nya juga dibaca tidak jelas. Kalau bahasa Italia dan bahasa Italia, Spanyol, dan Portugal, R-nya memang kadang jelas, kadang enggak. Tergantung aksennya, tergantung logatnya, tergantung kalimatnya apa dulu. Tapi kalau dekat dengan bahasa Inggris memang dekat banget. Dan termasuk itu gampang untuk dipelajari. Untuk English speakers. Dan memang itu juga punya kelebihan persendiri ya. Misalnya bahasa Perancis punya logat yang seksi. Dan juga termasuk yang romantis. Bersama dengan bahasa Italia dan Spanyol. Sedangkan bahasa-bahasa Jermanik yang Jermanik tadi itu memudahkan saya sebagai orang yang cadel. Untuk melapaskan bahasa-bahasa mereka dengan sangat mudah. Misalkan nomor resmi Belanda dalam bahasa Belanda kan Koninkreit, Netherlands. Atau nama resmi Jerman dalam bahasa Jerman yaitu Bundesrepublik Deutschland. Itu kan jelas banget contoh. Atau nama resmi Kerajaan Denmark dalam bahasa Jerman yaitu Koninkreit, Denmark. Koninkreit, Denmark. Ya maaf ya kalau agak salah sedikit ya. Makanya terus saya bilang saya mau mempelajari. Soalnya itu termasuk menguntungkan bagi orang-orang yang cadel seperti saya gitu. Dan apa enggak pusing belajar sebaik itu? Menurut aku enggak sih. Kalau kita menurut aku enggak sih. Yang penting kita tuh enjoy, kita menikmati, kita fokus ya. Dan kita benar-benar seneng gitu mempelajari banyak bahasa asing gitu. Ya kalau kita seneng, kita enjoy, kita santai. Tapi kita tetap fokus dalam mempelajari bahasa asing itu ya menurut aku sih enggak jadi beban ya. Yang menjadi beban itu kalau kita malas-malesan. Kalau kita enggak menikmati belajar bahasa asing itu, nah itu udah mulai susah. Udah mulai apa namanya angin-angin, udah mulai malas-malesan gitu. Ya makanya jadi kalau belajar sesuatu itu fokus, santai, relax, nikmatin aja, santai aja. Tetapi harus sesuai dengan passion, minat, dan minat yang kalian punya gitu. Yang pemerintah saya punya, jangan karena keterpaksaan gitu. Dan tolong saya bilang sesuaikan juga dengan kebutuhan gitu. Karena kan, tahunnya kalau kamu masih tinggal sewa papa mama di rumah kan, kasihan papa mama enggak punya uang yang cukup untuk biayain kamu khusus banyak bahasa asing gitu ya kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Kebutuhan yang positif ya, bukan kebutuhan yang berlebihan gitu. Sama aku juga pengen belajar bahasa Mandarin, Jepang, dan juga bahasa Korea gitu. Karena aku sih sadar ya, untuk ketika misalkan aku berkunjung ke wilayah Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang, kan banyak orang di sana yang enggak bisa bahasa Inggris kan. Sekalipun untuk kasusnya Jepang nih, aku pernah baca satu buku ya, Japan in 2050, atau Japan in 2050, The Awakening ya, di Kinohuni ya, Grand Indonesia. Mudah-mudahan itu buku yang masih ada ya. Disitu memang banyak pengamat mengekstimasikan atau memperkirakan, atau meramalkan bahwa Jepang itu akan menjadi negara yang berbahasa Inggris gitu. Ya memang sangat potensial itu terjadi ya, karena memang kebutuhan akan English speakers di Jepang ini cukup mendesak banget, mengingat Jepang itu akan menjadi tuan rumah Olimpiada musim panas 2020, yang berarti sudah tinggal 4 tahun lagi, bukan? Dan setelah itu mungkin, karena bangsa Jepang itu adalah bangsa yang pembelajar ya, mungkin pasca Olimpik itu, pasca 2020 Summer Olympics itu, masyarakat Jepang itu jadi berminat belajar bahasa Inggris, mendalami bahasa Inggris, dan kemudian banyak yang, ya seperti pada masa Kaisar Meiji yang agung dulu, banyak yang dikirim ke luar Jepang, untuk mengambil ilmunya, mengambil ilmu dari Barat, kemudian diterapkan di Jepang, dan kemungkinan itu akan terjadi lagi, banyak orang-orang di Jepang yang mempelajari bahasa Inggris di luar Jepang, misalkan di Amerika Serikat atau di Inggris Raya, kemudian balik lagi ke Jepang jadi lancar bahasa Inggrisnya, dan menguntungkan bagi Jepang tentunya, dalam mengundang banyak investor, mengundang banyak wisatawan, mengundang banyak ekstratriat untuk tinggal di sana, dan nantinya mungkin saya juga, saya juga punya omalan sendiri ya, biasanya nih, permanent residency di Jepang itu, didapat setelah tinggal 10 tahun di Jepang, atau mungkin kalau sudah menikah dari keluarga Jepang, bisa 7 tahun, gitu. Sekarang aja nih, kebijakan permanent residencynya, untuk yang bertalenta khusus, bagi para wajan negara asing yang tinggal di Jepang, itu cukup 5 tahun aja. Cukup 3-5 tahun sudah bisa dapat permanent residency di Jepang. Dan nanti, ketika Japan becomes an English-speaking nation, saya jamin permanent residency di Jepang itu, bakal semudah di Singapura, gitu. Dan bisa jadi nih, posisinya Singapura sebagai, apa namanya, global investment hub of Asia, bakal tergantikan oleh Jepang nantinya. Karena, dengan Japan becomes an English-speaking nation, berarti, Jepang itu akan semakin ramah untuk orang-orang yang berbahasa Inggris, gitu. Dan semakin ramah untuk perusahaan-perusahaan multinasional, yang mayoritas berbahasa Inggris, untuk membuka kantornya di Jepang. Bahkan menjadikan Tokyo sebagai, apa, Asian Regional Headquarters, dari perusahaan-perusahaan multinasional itu. Jadi jangan kaget, Pak. Jadi jangan kaget, nantinya, posisi Singapura dan Hong Kong sebagai, global investment hub of Asia, bakal digantikan oleh Jepang. Jangan kaget nanti. Kalau memang ramah itu menjadi kenyataan, dalam buku yang saya baca tadi. Tapi, menurut saya, saya tetap perlu belajar bahasa Jepang, karena memang, aku tuh pada dasarnya suka banget, dengan Jepang itu dari kecil. Ketika aku mulai mengenal PlayStation, dan mulai bermain salah satu game, yang berbahasa Jepang, yaitu Jet Dei Go. Jet Dei Go, itu salah satu game, yang diklasifikasikan Japan Only, untuk PlayStation, dan juga PlayStation 2. Tapi sejak PlayStation 3, dan 4 itu di-release, tidak ada yang namanya Japan Only Game. Dan kamu mau tau nggak, salah satu game buatan Jepang, yang paling laris di dunia, yaitu Grand Thee. Dan kamu tau nggak, dalam beberapa game, dalam sejarah gaming, ada beberapa video game, yang dibuat oleh Jepang, terlaris di dunia. Yang paling laris banget adalah, Super Mario, buatan Nintendo. Dan memang itu Nintendo Only ya, eksklusif for Nintendo. Karena Super Mario itu buatan Nintendo, dan itu juga jelas, Nintendo eksklusif. Dan itu game buatan Jepang, yang sudah ada dari tahun 1985. Jadi sudah hampir 31 tahun, Super Mario itu menemani, dunia game. Dan itu juga merupakan game Jepang, yang paling laris di dunia. Game buatan Jepang, yang paling laris di dunia. Dan yang lainnya mungkin, sekelas Pro Evolution Soccer, kemudian Pro Evolution Soccer, buatan Konami. Dan juga Gran Turismo, buatan Sony Computer Entertainment. Dan itu dibuat oleh poni-poni di kita, dan itu khusus untuk PlayStation. Itu juga termasuk laris loh, game buatan Jepang itu. Masalah mengenai Gran Turismo, akan aku buat, nanti di vlog. Nanti di vlog. Oke? Dan, ya kalau bahasa Korea sih, sebenarnya, terlepas dari aku yang, seorang K-popers yang tidak terlalu aktif, mengikuti, pemberitaan seputar K-pop ya. Apalagi aku jarang banget. Jarang update banget, mengenai, apa namanya, musik-musik K-pop gitu, jarang banget update. Gak begitu update lah. Tapi, aku mengambil sisi positifnya, aku belajar bahasa Korea, untuk mempermudah komunikasi dengan, orang-orang Korea, yang ada di, Korea Selatan sana, maupun yang ke Indonesia. Mau itu sebagai turis, maupun sebagai expatriate. Tapi, aku boleh berkata jujur kan. Expatriate yang terbanyak, di wilayah Jabodetabek itu, adalah, dari Korea Selatan, dan juga dari Jepang. Ya. Expatriate terbanyak, yang berada di wilayah Jabodetabek, Jabodetabek, itu, kebanyakan, di, kebanyakan, didominasi oleh, expatriate Korea Selatan, dan juga dari Jepang. Jadi, bukan expatriate dari Eropa, maupun Amerika Serikat, ataupun Australia. Bukan. Expatriate terbanyak, adalah dari Korea Selatan, dan juga dari Jepang. Ada memang, mereka yang bisa, berbahasa Indonesia. Ada. Tapi, ada yang, hanya bisa berbahasa, setempat, atau berbahasa Inggris. Banyak, yang kayak gitu. Banyak banget malah. Banyak banget. Banyak banget malah. Jadi, ya itu, menurut aku sih, untuk mempermudah, mempermudah komunikasi dengan mereka. Katakan, mereka banyak, nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi, supaya lebih mudah. dan kemudian, bahasa Mandarin, mungkin, ya, apa ya, terlepas dari, status, bahasa, bahasa Tiongkok, bahasa China, yang Chinese, yang memang, native speakers-nya itu banyak, dan Mandarin itu adalah bahasa pemer satu, ibaratnya, daripada dialek-dialek, lokal itu, termasuk memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang Tiongkok gitu. Baik itu yang ada di China, maupun yang ada di Indonesia gitu. dan juga, sangat membantu sekali, untuk mengundang banyak, orang-orang China, untuk datang ke Indonesia. Untuk invest, ataupun untuk, untuk berkunjung. Di satu sisi, aku juga pengen belajar bahasa Rusia gitu, karena, ya, akhir-akhir ini, aku kan sering banget ya, ngeliat rekaman dari siaran berita, di TV Rusia ya. Mau itu, Vesti, dari VGTRK, Rusia 1, maupun Rusia 24, maupun frame ya, dari perti kanal Rusia, TV pertama dan tertua di Rusia. Kayaknya, bahasa Rusia itu unik ya, kalau ngomongnya itu, kelihatannya cepat gitu. Kelihatannya cepat gitu. Dan, hoax-hoax-hoax-nya juga unik ya, sirilik. Ya kan, kadang bisa, gak prank, kalau memang, gak, gak bisa bacanya gitu. Tapi, aku baru bisa baca sedikit sih, misalkan, PO, CC, N, dibalik R, dibalik jadi, Rusia gitu. Atau, secara langsung, disebut, Pirapir, Yamoy, Efir. Atau, namanya kapir Rusia itu, Frosyskaya, Segratsia. Dan, banyak lagi yang lain. Dan, banyak lagi yang lain. Ya, unik aja sih. Unik, cepat, dan memang, apa, lucu gitu. makanya aku, makanya aku kalau, ngeliat, berita, bahasa Rusia, ya, mau itu, Vesti, maupun, Frame ya, dan satu lagi ada, di, TV, terbesar di Rusia, yaitu, MTV, program beritanya, program beritanya, namanya, Segotnya, atau hari ini, Today, itu kalau, dubbing, dubbing, dari pemberitaan, yang bukan bahasa Rusia, itu, cepat banget, bahasanya gitu. Dan, bahasanya, pengen, ketawa, gitu. Lucu jadinya, kalau misalkan, dubbing, dari yang bukan, berbahasa Rusia, gitu. Ya, lucu, unik, dan, jadi, jadi menarik, minat, gitu, untuk belajar bahasa Rusia, gitu. Atau belajar bahasa Rusia, gitu. Kalau TV, saya kenal, kalau, mobil, avdo, karena bahasa Rusia, itu, nggak mengenal U, ada V, gitu. Nggak mengenal U, nggak kenal W. Yang misalkan, auto, mobil, avdo, gitu. Misalkan ya, kayak gitu. TV, bisa, televisyene, atau telekanal, saluran, TV channel, telekanal. Telekanal Rusia, telekanal, pervikanal. Telekanal pervikanal, Rusia. ya, contohnya kayak begitu, contohnya kayak begitu. Dan itu menarik, minat banget, Dan aku juga pengen banget belajar bahasa Thailand, gitu, Thailand. Karena kan aku, waktu pertama kali berkunjung ke Thailand, tahun 2013 yang lalu, aku kayak, impressed, gitu, kayak, aku tuh kayak punya hati untuk Thailand, Di samping memang orang-orangnya ramah, gitu. Terus memang aku masih tercatat ya, sebagai viewer di Haluska Thailand, dan VJBJ di Haluska itu ramah banget. Ramah banget, asik banget, dan mereka tuh kayak, apa ya, walaupun Thailand itu lagi digoncang krisis politik berkepanjangan nih, dan juga lagi digoncang banget oleh junta militer, tapi mereka tetep, kayak, masa, kayak friendly, kayak ramah, kayak, kebanyakan masyarakat Thailand itu kayak, apa namanya, biasa aja, walaupun mereka dikungkung banyak banget, karena biasanya mereka-mereka yang, yang biasa aja, biasanya para orang-orang yang, mungkin, buddhanya kuat, dan tidak terlepas juga dari kelas menengah, dan royalis, dan mereka yang ngebrontak, itu biasanya paling yang kelompok kaos merah, gitu. Kayak di Thailand, hati-hati jangan pakai kaos yang merah, atau kuning, ntar disangka, kamu berkubu, gitu, kalau kaos merah, ntar kekubunya keluarga Taksin Sinawa, kalau kuning, ntar kamu disangka, pro kepada, kerajaan Thailand, gitu, yang didukung oleh, junta militer, dipimpin PM yang sekarang, Prayut Chanocha, gitu. Jadi jangan pakai kaos yang mencolok, disitu, jangan, jangan, jangan pakai baju yang mencolok, mau yang merah, kuning, jangan, jangan dulu deh, jangan dulu sampai, situasi di Thailand, benar-benar, pulih, gitu. Dan di Thailand nih, aku punya sedikit saran nih, beli baju tradisional, baju formal tradisional Thailand, yang kayak batik gitu, di Indonesia, namanya, Shua Prachathan, ya, cari aja, namanya, namanya Shua Prachathan, nah, jadi kayak, Changsham, baju tradisional, yang formal dari Tiongkok, untuk pria, gitu, jadi, tapi tidak bermotif, ya, jadi hanya, ya, kayak baju safari, cuman, caranya beda, gitu, namanya, Shua Prachathan, gitu, beli aja di tokonya, ada di Bangkok, palingan harganya, ya, maaf aja, harganya memang terbilang tinggi, itu kan, baju nasional Thailand, kayak batik, paling-paling harganya bisa, sekitar, di atas 50 ribu bat, kalau mau, ya, coba aja, dan, supaya juga mempermudah, gitu, karena aku berkomunikasi dengan banyak orang Thailand, aku belajar bahasa Thailand, dan, mempermudah aja lah pokoknya, karena kebaikan orang Thailand juga gak bisa bahasa Inggris, gitu, dan juga, ya, supaya lebih enak tentang Thailand, karena aku juga gak menaruh hati untuk negara gajah putih, tersebut, gitu, negaranya memang gak pernah dijajah oleh, asing, seperti halnya Indonesia, Vietnam, Filipin, Malaysia, Singapura, gitu, gak pernah, tapi memang, makanya memang, kelihatannya peaceful, tapi Thailand itu, tidak pernah, sejak keraja yang sekarang, Fumipon Atunia Tet, atau ramai yang ke-9, ini, apa namanya, berkuasa sejak 9 Juni 1946, di usia 18 tahun, ya, di usia 18 tahun, dia sudah dinobatkan sebagai raja, tapi baru dilantik sebagai raja, tanggal 23 Maret 1950, pada saat usianya menginjak 23 tahun, dan sekarang usianya sudah hampir 90 tahun, dan tahun ini adalah, platinum jubili dari, Raja Bonifan Atunia Tet, rawan banget negara itu, perkena krisis politik, karena kudeta, biasanya, kudeta militer, biasanya, jadi, walaupun begitu, aku tetap punya hati, untuk Thailand, karena negaranya, memang, bagus, indah, damai lah, untuk kategori asli, tenang gitu, walaupun masih di bawah Singapura lah, untuk damai, sekiranya, oke, soal itu, nanti aja aku bahasnya, dan sekarang, kembalikan, aku kembali ke topik, dan kalian sendiri, pengen belajar bahasa asing apa nih, selain daripada bahasa Inggris, sebutin bahasanya apa, dan, alasannya apa, ditulis ya, di kolom komentar, di bawah sini, di bawah video ini, bahasa asing apa, yang kalian pengen belajar, selain daripada bahasa Inggris, bahasa asing loh ya, bukan bahasa daerah Indonesia, bahasa asing selain daripada bahasa Inggris, ya jangan, aku gak mau nerima jawaban, bahasa Jawa, bahasa Sudah, bahasa Mondo, bahasa Minang, atau apa, aku gak mau nerima, bahasa asing apa gitu, bahasa dari negara mana, bahasa asing apa, yang jelas ya, yang positif ya, yang pengen dipelajari, sebutin alasannya apa, yang jelas, yang positif, yang menarik, yang mudah dimengerti, mudah dipahami, mau yang masuk akal, mau yang ngayal, mau yang ngayal, yang ngaco, yang gak masuk akal, maupun yang masuk akal, yang logis, yang bisa diterima oleh akal sehat, mau yang realistif, boleh silahkan, atau yang mungkin berdasar kebutuhan, boleh silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini, feel free ya, 4 komentar perbaik, akun channel Youtubenya, bakal gue subscribe, kemudian, dan, 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 dan jangan lupa, kalau mau ini, alternatifnya ada, mention aja di twitter aku, at James Cohen News, ya, nah disitu, itu, itu handle twitter, itu handle twitter aku, untuk menghandle komentar-komentar, di, James Note Season 2, di, melalui itu, alternatifnya disitu, dan 12 komentar terbaik, nanti akun twitternya bakal saya telefonan, oke, nah, jadi, sebutin apa bahasa asli yang kalian pengen pelajari, selain daripada bahasa Inggris, alasannya apa, yang jelas, yang positif, yang mudah dimengerti, mudah dipahami, tapi, feel free aja untuk, berekspresi, tapi jangan, ngaco negatif ya, jangan negatif, itu aja, dan saya kira, itu dulu, James Prestation, episode yang kelima, dan James Note Season 2, episode yang ke enam, pada, Kamis 5 Mei 2016, pada pagi hari ini, jangan lupa, untuk selalu subscribe, ke channel Youtube saya, gratis, gak pakai bayar, kalau mau misalkan, mau tanya-tanya nih, mau kirim komentar, apa-apa, mengenai, James Note Season 2, James Note Season 2, atau vlog-vlog, atau mau ngobrol, di James Prestation, boleh silahkan, di email, di email, di rheza, underscore, fadly, underscore, surya, underscore, siregar, at yahoo.co.uk, atau di twitter, di at jameskohennews, silahkan, feel free, kalau mau memberikan komentar, opini, pendapat, atau kritik, dan saran yang positif, untuk James Note Season 2, silahkan, silahkan, feel free, dan yang terbaik, akun channel youtube-nya, bakal gue subscribe, kalau mau, di kirimnya, dalam twitter, akun twitter-nya bakal, level, oke, contoh sekian, James Note Season 2, episode ke-6, untuk pagi hari ini, selamat, berlibur, ya, selamat berlibur, dan sekali lagi, buat yang musim, selamat merayakan, Israq Miraj, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Al-Qur'an, 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 27 Rajat, 1436 Hijriah, dan buat yang kristian, sekali lagi, saya ucapkan, selamat merayakan, kenaikan Jesus Christ, selamat, semoga, selamat berada dalam, lindungan, kasih sayang, dan berkat, daripada Tuhan, dan sekali lagi, selamat beraktifitas, kalau memang mau beraktifitas pada hari ini, tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin, tetap yakin, tetap berpikir positif, dan tetap optimis, semangat dalam mencapai cita-cita, atau impian yang kalian impikan, yang kalian angan-anggan dalam hidup ini, selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan, untuk kita semua, salam sukses, salam inspirasi, God bless you, amin. Terima kasih, Terima kasih.